PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 4 Cantik sekali, benar-benar cantik. Pembelajaran. Lai, aku punya, biarkan aku. Tualaik sayang, aku yakin kau sama gembiranya denganku mendengar pernikahan mendatang di Canterlot. Pernikahan? Aku akan memimpin upacara itu, tapi aku sangat ingin sekali kau dan teman ponimu membantu persiapan acara luar biasa ini. Fluttershy, aku ingin kau dan paduan suara burungmu bernyanyi. Ya ampun, suatu kehormatan. Pinkie Pie, menurutku tidak ada yang lebih pantas selain kau untuk jadi pembawa acara resepsi. Hip-hip, go, 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 go. Kau akan bertugas mengurus makanan untuk resepsi. Itu membuat aku sangat senang. Rainbow Dash, aku akan sangat berterima kasih kalau kau mau melakukan Sonic Rainbow saat kedua pengantin mengucapkan ikatan nikah. Iya! Rarity, kau akan bertanggung jawab merancang gaun untuk pengantin dan para pengiringnya. Putri Celestia mau aku gaun pengantin untuk pernikahan Canterlot. Aku... Dan untuk Mutualaik, kau akan mendapat peran paling penting dari semuanya. Kau harus memastikan semuanya sesuai rencana. Sampai jumpa nanti semuanya, Putri Celestia. Tapi aku tidak mengerti, siapa yang akan menikah? Oh, tunggu. Ah, mungkin seharusnya aku memberikan ini padamu. Putri Celestia mengundang dirimu ke pesta Putri Miamor Cadence dan... Kakakku! Poni kecilku, poni kecilku. Poni kecilku. Apa makna persahabatan? Poni kecilku. Kini ku tahu sejak berteman. Pertualangan. Kehidupan. Keikhlasan. Sutir dan tabah. Berbuat baik. Sudah sahaja, magis membuat sempurna. Poni kecilku. Halian adalah sahabatku. Wah, kakakmu akan segera menikah. Selamat, Twilight. Itu berita yang sangat bagus. Ya, berita yang bagus. Dan aku dapatkan undangannya. Bukan dari kakakku, tapi dari secara kertas. Terima kasih banyak, Shining Armor. Maksudku sungguh? Tidak bisakah dia memberitahuku langsung? Hei, Twilight. Menurutku kau harus tahu kalau aku sudah membuat keputusan penting yang mengubah segalanya. Oh, lupakan saja. Kau akan segera tahu ketika kau dapat undangannya. Putri, Miamor, Cadence. Siapa dia itu? Twilight, kau baik-baik saja. Maaf. Aku hanya merasa Shining Armor dan aku sangat dekat. Dia itu S.S.T.S. Saudara juga sahabat terbaik selamanya. Oh. Sebelum aku ke sini dan tahu arti persahabatan, Shining Armor satu-satunya poni yang pernah ku anggap sebagai temanku. Saat ku masih kecil, ku masih agak konyol. Hanya sedikit poni yang aku kenal. Ku membaca buku, ku merasa tidak perlu poni lain untuk melengkapiku. Tapi satu ku perhatikan dan selalu ada untukku. Oh, kakakku teman sejati. Bagai benih kacang, kami selalu bersama. Mengajarku main layangan, teman sejati. Kami tak pernah bertengkar, kami selalu bersama. Berbagi mimpi dan harapan, ku sangat merindukannya. Oh, kakakku teman sejati. Bagai benih kacang, kalian selalu bersama. Dan meski dia pergi jauh, ku harap dia tinggal. Oh, kakakku teman sejati. Sejati. Aku mau bilang sebagai SPS. Sahabat poni selamanya. Oh. Aku mau bilang, sepertinya kakakmu itu poni yang sangat baik. Dia sangat istimewa. Maksudku tidak ada poni lain yang didaulat sebagai kapten penjaga kerajaan. Oh, biar aku luruskan. Kita bukan hanya membantu pernikahan seorang putri. Tapi juga kapten penjaga kerajaan. Aku kira kau benar. Wow, ini hebat sekali. Rainboom Sonic di pernikahan. Bisakah kau mengatakan pernikahan terbaik? Pernikahan terbaik! Jadi kalian akan membantu pernikahan besar. Tapi akulah yang akan jadi pengatur Pesta Bujang. Aku punya satu pertanyaan. Apa itu Pesta Bujang? Kenapa tertawa? Kenapa kau murung gula dadu? Aku sedang memikirkan Shining Armor. Sejak aku pindah ke Ponyville, kami semakin jarang bertemu. Dan sekarang dia akan memulai keluarga baru dengan putri, Mia Morka... Apa namanya itu? Kami mungkin tidak akan saling bertemu lagi. Sudahlah. Kau ini kan adiknya. Dia akan selalu menyisikan waktu untukmu. Memberitahu kau akan menikah saja dia tidak punya waktu. Sampai! Sampai! Wow! Ada apa dengan semua penjaga itu? Aku yakin mereka sedang melakukan pengamanan ketat. Pernikahan kerajaan pasti mengundang para Pony aneh. Cepat! Kita punya banyak tugas. Dan kau harus memberi selamat pada kakakmu. Ya, memberi selamat dan mengatakan isi kepalaku. Ada sesuatu yang harus kusampaikan padamu, Tuan. Twylie! Ah, aku kangen kamu, nak. Bagaimana nih keretanya? Tegas sekali kau tidak memberitahu ku langsung kalau kau akan menikah. Aku ini adikmu, kan? Itu bukan salahku. Putri Celestia meminta peningkatan penjagaan keamanan. Kau tidak lihat para penjaga di stasiun kereta? Ya, akan ada acara pernikahan besar. Mungkin kau sudah mendengarnya? Itu tidak berhubungan dengan pernikahan. Ada ancaman terhadap Canterlot. Kami tidak tahu siapa yang bertanggung jawab dengan ancaman itu. Tapi Putri Celestia meminta aku membantu memberikan perlindungan tambahan. Kau harus melihat ini. Tanggung jawab membuat Canterlot tetap aman dan damai semuanya ada di pundaku. Terus fokus terhadap tugas yang diberikan adalah prioritas utamaku. Baiklah, baiklah aku mengerti. Kau punya tugas yang sangat penting melindungi Canterlot dengan kubah mantra yang hanya bisa dilakukan olehmu. Tapi tetap saja, kenapa kau tidak ada waktu mengatakan hal besar seperti pernikahanmu? Apa aku tidak penting lagi bagimu? Hei, kau itu adikku. Tentu kau penting bagiku. Tapi aku mengerti kalau kau tidak mau jadi pengiringku sekarang. Kau ingin aku jadi pengiringmu? Ya, benar. Aku bangga, tapi aku masih sangat kecewa kau menikahi poni yang belum aku kenal. Kapan kau bertemu dengan Putri Miamor Cadenza itu? Tuali, Putri Miamor Cadenza itu Cadence, pengasuh lamamu. Cadence? Cadence yang itu? Sang pengasuh terhebat sepanjang sejarah dunia pengasuhan. Hei, kau benar. Dia itu pengasuhmu. Oh astaga, astaga. Cadence satu-satunya poni paling menakjubkan. Dia cantik, penyayang, dan juga baik. Aku sangat beruntung kau bisa menjadi pengasuhku. Akulah yang beruntung, Twilight. Tapi kau kan seorang putri. Aku hanya unicorn biasa. Kau ini bukan hanya sekedar unicorn biasa. Mentari, mentari. Ibu kumbang terbangun. Tepukan kakimu lalu sedikit bergoyang. Aku ini mau mengecat kuku. Jangan membantah. Kau tidak akan ke sana. Aku mau pergi. Aku yang bayar selama tiga pulang ini. Tapi aku punya uang sendiri. Oh sayang, dengar. Kau tidak usah menggabungku lagi. Oh sayang, aku menyayangimu. Berapa banyak unicorn yang bisa menebar cinta dimanapun juga? Aku hanya tahu satu orang. Dan kau akan menikahinya. Kau akan menikahi Cadence. Kau menikahi Cadence. Semoga aku tidak mengganggu sesuatu yang penting. Cadence? Mentari, mentari. Ibu kumbang terbangun. Tepukan kakimu lalu sedikit bergoyang. Sedang apa kau? Cadence, ini aku. Twilight. Aha. Aku harus kembali ke markasku. Tapi Cadence akan membicarakan semua persiapannya dengan kalian. Aku mewakili kami berdua. Kami senang sekali kalian ada di sini. Benar kan sayang? Tepat sekali. Baiklah. Selamat bekerja. Kue, sudah. Patung es, sudah. Kue apa kecil-kecil terbaik yang pernah aku makan? Sudah. Aku mau. Kau mau? Mau. Hai, Putri. Tolong panggil aku Putri Miamor Cadence. Hai, Putri Miamor Cadence. Kau kemarin untuk memeriksa menu makanan hari besarmu? Benar. Ah, ini lezat. Aku suka-suka-suka semuanya. Au, asik. Kau mau bawa pulang sedikit? Aku tahu bagaimana jadi pengantin. Sangat sibuk sampai kau lupa mengisi perut sendiri, kan? Hah? Kau lihat apa yang dia... Oh, kau harus melihat bagaimana tingkahnya. Aku tidak tahu kapan dia berubah, tapi dia berubah. Tolong, panggil aku Putri Miamor Cadence. Apa ada yang memanggil namaku? Yang mulia, izinkan aku untuk mengatakan merupakan sebuah kehormatan bagiku untuk ikut serta dalam acara yang terpenting ini. Ah, apa gaunku sudah siap? Oh, iya, tentu. Aku sudah mengerjakannya sejak aku mendapat tugas ini. Dan menurutku kau akan senang dengan hasilnya. Aku kira akan banyak manik-manik dan kainnya lebih panjang. Oh, iya, tentu. Dan harus dengan warna yang berbeda. Menurutku itu cantik. Aku juga. Aku suka. Buat dengan warna yang berbeda. Ya ampun, seharusnya namanya berubah menjadi Putri Rewel. Baiklah, biar aku periksa. Permainannya sudah selesai. Tarian. Aku kira pesta ini akan sempurna, betul tidak? Sempurna? Kalau ini pesta ulang tahun anak enam tahun. Oh, terima kasih. Istirahatlah, saudaraku. Seperti biasa, aku akan menjaga malam. Aku rasa aku tahu apa yang kalian pikirkan. Cadence benar-benar pengantin terburuk sepanjang masa. Siapa? Aku? Spike, itu hiasan kue. Twilight, kau ini bicara apa? Cadence itu baik sekali. Rarity, dia itu sangat rewel. Tentu saja begitu. Bukankah dia ingin yang terbaik di hari pernikahannya? Applejack, apa kau tahu setelah dia bilang betapa dia suka-suka-suka kue buatanmu, dia langsung membuangnya? Oh, mungkin dia cuma ingin memuji perasaanku. Tidak, dia bertingkah palsu dan sangat tidak tulus. Dia membentak salah satu burungku saat latihan. Kau dengar? Dia kasar. Tapi, dia memang bernyanyi sangat jelek. Pinkie Pie, kau pasti melihat bagaimana Cadence memperlakukan. Lupakan. Rainbow Dash, kau mendengarkanku, kan? Maaf, Twilight. Aku terlalu sibuk menyiapkan sonic rainboomku sehingga tidak memperhatikan buruknya perilaku pengantin. Sang putri akan segera menikah. Aku yakin perilaku negatif yang dia tunjukkan hanya karena dia gelisah. Dan aku yakin karena dia itu seorang poni yang buruk, maka dia tidak pantas mengenal Shining Amor. Apalagi menikahinya. Aku rasa kau mungkin sedikit posesif pada kakakmu, Twilight. Ini bukan posesif. Dan aku bukannya menjelek-jelekan Cadence. Kalian terlalu larut dalam rencana pernikahan yang seharusnya tidak terjadi. Twilight, kamu terlihat sangat tampan. Benar, kan? Hah? Ada apa ini? Kita harus bicara. Aku rasa kau membuat kesalahan. Oh, hai, sayang. Sepertinya dia sangat ahli mengintip orang. Bisa aku bicara sebentar, sayang? Sebaiknya aku lihat apa maunya. Dengar, kita harus bicara. Iya, bicara apa? Dengarkan aku. Iya, ada apa? Aku dengarkan. Aku rasa aku sudah memberitahumu. Aku tidak mau kau memakai yang itu. Ini kesukaan pamanku. Dan? Dan kurasa aku harus memakainya. Apa kau membenta aku? Aku rasa iya. Oh, sayang. Apa kau merasa sakit kepala lagi? Merasa lebih baik? Iya. Dia bukan hanya kasar, tapi dia iblis yang jahat. Twilight? Biarkan saja dia. Ya, sepertinya dia mau menyampaikan sesuatu padaku. Siapa di sana? Tetap di dalam Twilight Sparkle. Saya ingin armor dalam bahaya. Kalian harus menolongnya. Sebenarnya pun nanti. Apa itu? 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 Apa kau percaya? dan yang lainnya? Dan kau masih meragukan dia. Sudah aku bilang, dia itu baik sekali. Kau yakin aku harus memakai ini? Kelihatannya kurang aerodinamis. Biar aku betulkan. Ini sangat menyenangkan. Ini sangat menyenangkan. Sepertinya aku akan bekerja sendiri, ya. Sempurna semuanya. Jangan buru-buru. Lalu tentu Cadensha akan masuk. Aku akan memberikan sambutan lalu lanjutkan janji suci. Signing Amor akan mengambil cincin dari pengiringmu. Aku mau. Aku mau. Hei, apa adang melihat Twilight? Aku di sini. Dan aku tidak mau berdiri di sampingnya. Kau juga tidak boleh. Maaf, aku tidak tahu kenapa dia bisa begitu. Sebaiknya kita acukan saja dia. Kau harus dengarkan aku. Astaga, kau baik-baik saja. Iya, aku baik. Kau yakin soal itu? Ada yang harus kusampaikan. Dia itu jahat. Jangan mengerti. Jangan mengerti. Dia berperilaku buruk pada temanku. Dia melakukan hal yang sama pada pengiringnya. Dan kalau itu belum cukup, aku melihat dia memantrai kakakku yang membuat matanya. Kenapa kau lakukan ini pada aku? Karena kau jahat. 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 Dan kalau aku tidak menghenti kamu, kau akan merusak hidup kakakku. Kau mau tahu kenapa mataku? Tak, karena sejak aku mulai melakukan mantra pelindung, aku mulai merasakan sakit kepala. Cadence bukan menyihir diriku. Dengan kekuatannya, dia mengobatiku. Dan dia memutuskan mengganti pengiringnya karena dia tahu alasan mereka ingin ikut di acara pernikahan agar bisa bertemu keluarga Kenterlot. Dan kalau dia tidak bersikap baik pada temanmu, itu karena aku terlalu sibuk dan dia harus menyiapkan semua pernikahan ini sendirian. Aku hanya mencoba. Dia sangat tertekan karena ini teramat penting agar hari bahagianya sempurna. Dan itu sesuatu yang jelas tidak penting bagimu. Sekarang aku permisi dulu. Aku harus menenangkan pengantinku. Dan kau bisa melupakan untuk jadi pengiringku. Bahkan kalau jadi kau, aku tidak akan muncul di pernikahan. Ayo semuanya. Ayo, sekarang kita melihat sang putri. Kau harus memikirkan itu baik-baik. Mungkin aku sudah berlebihan. Aku seharusnya mendapat kakak ipar. Tapi malah aku kehilangan kakakku sendiri. Dia kakak dan temanku selamanya. Kami tak bisa bersama kembali. Maafkan aku. Kau harus. Poni kecilku. Poni kecilku. Atau maktab bersahabatan. Poni kecilku. Kini ku tahu sejak berteman. Pertualangan. Pertiaan. Keikhlasan. Sutir dan tabah. Berbuat baik. Kuda sahaja. Magis membuat sempurna. Ini Poni kecilku. Kalian adalah sahabatku. Halo? Apa ada orang di sana? Di mana aku? Gua di bawah Canterluck. Dulu ini tempat untuk unicorn lakus yang ingin menguasai permata yang ada di dalamnya. Dan sekarang jadi penjaramu. Tolong! Tidak ada gunanya. Tidak ada yang bisa mendengarmu. Dan tidak ada yang akan mencarimu juga. Bahkan kebanyakan poni lupa kalau gua-gua ini memang ada. Itulah kenapa ini tempat yang cocok untuk mengurung poni yang mau menghalangi rencanaku. Rencana? Rencana apa? Rencana untuk kakakmu tentunya. Jangan pernah berani mengganggu kakakku! Kau, kau monster! Untuk menghentikannya, tangkaplah aku. Sebelah sini. Bukan. Sebelah sini. Tidak! Tunggu! Tolong! Jangan sakiti aku. Twilight, ini aku. Tolong, kau harus percaya padaku. Aku dikurung seperti dirimu. Cadence yang membawamu ke sini itu adalah palsu. Cerita yang bagus! Mentari, mentari. Ibu kumbang terbangun. Tepukan kakimu, lalu sedikit bergoyang. Tidak bergoyang. Kau ingat aku? Tentu saja. Bagaimana aku bisa lupa dengan anak yang paling senang aku asuh? Kita harus keluar dari sini. Kita harus menghentikannya. Ini adalah hari yang sempurna. Hari yang kuimpikan sejak kecil. Semua ponikan berkumpul dan memuji gaunku. Mereka tak tahu mereka ku berdaya. Tadinya hari yang sempurna. Hari yang kuimpikan sejak kecil. Tapi tak ada kue. Tanpa teman merayakan lonceng. Pernikahan ku tak berbunyi. Masa bodoh dengan gaun ataupun dengan kuenya. Sumpah aku pasti berbohong. Dalam musim apa juga kita kan selalu bersama. Tapi sebenarnya ku tak peduli. Ku tak mencintainya. Tak ada ruang lagi. Tapi ku mau dia jadi milikku. Harus lari selagi sempat untuk selamatkan semua. Harapan hampir tak ada lagi. Aku takut kehilangan. Dia akan memanfaatkan. Tanpa cinta atau kasih sayang. Aku mencintainya selalu kupikirkan. Oh, Shining Armor. Aku akan datang. Oh, waktunya sudah tiba. Aku membalai beruntung. Oh, kita tak akan sempat. Dia akan diperdaya. Shining Armor kan jadi milikku seutuhnya. Tuan dan Nyonya sekalian. Kita berkumpul di sini sekarang untuk menyaksikan persatuan Putri Miamor Kedensia dan Shining Armor. Oh, kita tidak akan bisa menyelamatkannya. Bisa. Kita harus menemukan. Di sana. Kalian tidak akan pergi menemukan. Putri Kedensia dan Shining Armor, dengan senang hati aku meresmikan kalian. Hentikan! Kenapa dia harus begitu posesif dengan kakaknya? Kenapa dia harus merusak hari istimewaku? Karena ini bukan hari istimewamu. Tapi ini hariku. Apa? Tapi bagaimana kau bisa melewati pendampingku? Aku mau itu! Cerdik. Tapi kau tetap terlambat. Aku tidak mengerti. Bagaimana mereka ada dua? Dia adalah penyihir. Dia berubah menjadi poni yang kalian sayangi dan meningkatkan kekuatannya dari cintamu untuk mereka. Kau benar, putri. Dan sebagai ratu penyihir, terserah padakulah mencari makanan untuk tujuanku. Equestria punya lebih banyak cinta dibanding tempat lain yang pernah kudatangi. Kawan penyihirku akan mampu menelan energi itu yang akan membuat kami lebih kuat dari yang bisa kami bayangkan. Mereka tidak akan punya kesempatan. Mantra pelindung Shining Armor akan menahan mereka untuk sampai ke sini. Oh, aku meragukannya. Bukan begitu, sayang. Kau tidak mau kembali ke gua itu lagi, kan? Sejak aku mengambil tempatmu, aku sudah menyerap seluruh cinta armor padamu. Setiap saat dia makin lemah. Dan begitu juga mantranya. Bahkan pesuruhku saja bisa merusakmu. Dia mungkin bukan suamiku, tapi dia di bawah kendaliku sekarang. Dan dengan menyesal, dia tidak bisa melakukan tugasnya sebagai kapten penjaga kerajaan. Tidak, Shining Armorku. Segera, pasukan penyihirku akan menerobos masuk. Pertama, kita akan merebut Canterlove dan kemudian seluruh Equestria. Tidak. Tidak akan. Kau mungkin membuat Shining Armor mustahil memakai mantra-nya. Tapi kau membuat kebodohan dengan menunjukkan dirimu yang sebenarnya. Aku bisa melindungi dia. Jari-Mu! Putri Celestia! Cinta Shining Armor padamu ternyata lebih kuat dari yang kukira. Melahapnya membuat aku jauh lebih kuat dari Celestia. Elemen Harmoni. Kau harus mengambilnya dan menggunakannya untuk kalahkan mereka. Kalian bisa lari, tapi tidak bisa sembunyi. Ayo, ayo! Sepertinya kita harus melakukannya dengan cara kasar. Bagaimana? Ingat mereka penyihir! Ingat mereka penyihir! Jangan biarkan dia mengacaukanmu. Kita harus mengambil elemen Harmoni. Mereka harapan kita. Terima kasih telah menonton! Baiklah, kalian mulai terlihat. Aku asli, aku asli! Aku juga, aku juga! Aku asli! Tidak lebih baik! Nampaknya, aku! Aku asli! 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 Sampai jumpa Kau akan bisa selamat, Twilight dan temannya akan Apa kau bilang? Kau sadar kalau acaranya sudah dibatalkan, bukan? Ayo, makanlah! Itu lucu, sungguh Twilight sudah curiga dengan perilakuku selama ini Sayangnya kalian semua terlalu sibuk dengan rencana pernikahan Sehingga tidak tahu kecurigaan itu benar Maaf, Twai Harusnya kami mendengarkanmu Ini bukan salahmu Dia menipu semua poni Hmm, itu benar, bukan? Ini hari sempurna Hari yang kuimpikan sejak kecil Semuakan ku kenalikan Semua kuda yang ada Aku akan memiliki semua Cepat, temui dia selagi masih memungkinkan Oh, dimana? Hah? Apa pernikahannya sudah selesai? Sudah selesai Mantramu, gunakan mantramu Apa bagusnya itu? Pasukanku sudah menyebat bebas di sini Tidak Tidak Kekuatanku sudah tidak berguna Aku tidak bisa mengusir mereka Cintaku akan memberimu kekuatan Itu perasaan yang manis Tapi sangat menggelikan Kekuatanku sudah tidak berguna Kekuatanku sudah tidak berguna Jangan cemaskan aku Aku tidak apa-apa Kalian harus bekerja sama Menggelar pernikahan Kekuatanku sudah tidak berguna Kekuatanku sudah tidak berguna Kekuatanku sudah tidak berguna Kekuatanku sudah tidak berguna Aku mengerti kenapa ratu penyihir itu ingin memilikimu Tapi aku tidak mengerti bagaimana Cadence mau denganmu Aku bilang dia bukan hanya akan mendapat suami Dia juga akan mendapat adik yang sangat hebat Tuhan dan Nyonya sekalian Kita berkumpul di sini sekarang Merayakan bersatunya Putri Miamor Cadence Bisa asli Panggil Putri Cadence saja Bersatunya Putri Cadence dan Saining Amor Kekuatan jalinan mereka suci Kekuatan cintanya tidak terbantahkan Tolong cincirnya diberikan Aku sahkan kalian menjadi suami istri Ini kemenanganmu juga mereka Kau teguh melawan keraguan Dan sikapmu membuatmu bisa mengembalikan Putri Cadence asli pada kami Belajar meyakini instingmu adalah pelajaran yang berharga Rainbow Dash, giliranmu Halo semuanya Aku melewatkan sesuatu Ayo kita mulai festanya Bunga cinta Oh garis jari Dia tanpa dua jadi satu Ikatan untuk selamanya Karena mencinta Oh garis cantik dia tampal Ayo aku mencinta Hidup bersama Buat ruang berdua 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 Twilight Semua ini tidak akan terjadi tanpamu, adik kecil Aku sayangmu, Twilight Aku juga sayang padamu, SSTS Sudah siap? Oh, aku hampir lupa Ayo Ini milikku Benar kan? Bunga cinta Oh garis cantik di Ini baru Berikan yang hebat Ayo bua cinta Kau tunggu saja sampai kau melihat rencana ku untuk pesta puja Hidup bersama buat ruang Buat ruang Buat ruang Buat ruang